Pada tahun 2023, stunting di Sumatera Selatan mengalami kenaikan sebesar 1,7 persen menjadi 20,3 persen. Di tahun 2024 ini, Sumatera Selatan tetap menargetkan angka stunting di 14 persen sesuai dengan target nasional. Kabupaten Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Dedy Irawan, mengatakan, Tahun 2024 ini, Sumsel tetap mengejar target 14 persen untuk seluruh kabupaten kota, dan untuk tahun 2024 saat ini masih dilakukan. Wilayah yang angka stunting masih tinggi diantaranya Ogan Komring Ilir, Muara Inim, Musirawas, dan Muratara. Untuk menurunkan stunting juga telah dilakukan berbagai upaya, seperti program bapak dan ibu asu, pemberian tablet darah, pemberian asu eksklusif, serta asupan gizi yang cukup untuk remaja putri dan ibu hamil. Kemarin 20,3 persen, 2024 baru malah diukur sekarang, bulan November ini. Apa mungkin untuk wilayah yang mungkin stuntingnya termasuk tinggi atau terendah di daerah mana, Pak? Kemarin kalau 2023 yang masih tinggi itu ya daerah Okie, kemudian Muratara ini masih tinggi, Musirawas, lalu yang sedar rendah itu ya kayak di Parirman. Dini menghibur masyarakat untuk selalu membawa anaknya ke posyandu, guna diperiksa kesehatannya, dan menjaga pola makan. Ilhamah Yudipal TV